Mahkamah Konstitusi menolak permohonan sengketa hasil pemilihan Presiden 2024 yang diajukan pasangan Anies Paswedan Muhaymin Iskandar dan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. MK menilai permohonan Anies Paswedan dan Ganjar Mahfud secara keseluruhan tidak beralasan hukum. Salah satu dalil permohonan Anies Muhaymin yang ditolak MK ialah tudingan keterlibatan sejumlah menteri dan pejabat negara dalam memenangkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto, Gibran Raka Bumingraka. Hakim Konstitusi Arsul Sani menyatakan dalil itu tidak beralasan karena tidak disertai oleh bukti yang mencukupi. Pada sidang gugatan pasangan Anies Muhaymin hanya mengajukan bukti berita dan video yang bersumber dari media online tanpa diikuti oleh dukungan saksi atau ahli yang menguatkan dalil tersebut. Substansi pemberitaan itu juga tidak menunjukkan secara spesifik bagaimana, kapan, dimana, dan kepada siapakah ketidaknetralan yang dilakukan oleh para menteri dan pejabat negara tersebut. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD. MK dalam konklusinya menyatakan permohonan Ganjar Mahfud tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Terhadap putusan itu, tiga Hakim Konstitusi mengajukan pendapat berbeda atau dissenting apenian, yaitu Saldi Isra, Enin Durmaningsih, dan Arif Hidayat.